Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Nganjuk menggelar gerakan tanam ratusan pohon di Taman Edukasi Mayung, Kecamatan Bakor. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari lahirnya PMII Rayon Bumi Angin dan Dr. Sutomo Nganjuk yang ke-9. Selain dari PMII Rayon Bumi Angin dan Dr. Sutomo, aksi tersebut juga menggandeng dari Perum Perhutani Nganjuk, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, serta Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk. Jeffrey, selaku kasih perencanaan Denbang Biska PH Nganjuk menjelaskan bahwa penanaman pohon merupakan rutinitas dari perhutani dalam menyeimbangkan ekosistem terhadap iklim yang saat ini sedang tidak menentu. Ia juga mengapresiasi aksi para mahasiswa yang memiliki semangat dalam mengedukasi serta turut serta dalam menjaga ekosistem. Jadi memang kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan rutinitas kita sebenarnya khusus di Perhutani. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dari adik-adik, mempunyai edukasi, mempunyai semangat untuk kebersamaan, untuk menghijaukan kembali. Salah satunya itu. Tujuannya sebagai penyeimbang dengan kondisi sekarang pancar oba, cuaca yang tidak menentu, iklim yang tidak menentu, ini sebagai penyeimbang terhadap lingkungan dan ekosistem. Ini juga termasuk pendagangan longsal ini? Betul, salah satunya disitu. Harapan kami dari Perhutani tetap bersama mengajak seluruh elemen masyarakat, dari pihak-pihak terkait, untuk bersama-sama, untuk saling menjaga dan bagaimana keuntungan terhadap lingkungan. Ini yang paling penting. Karena kembali lagi, ini semua bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kita bersama. Sementara itu, Rafli Fajri, Ketua Rayon Bumi Angin menyebutkan, dalam aksi tersebut setidaknya lebih dari 200 pohon yang akan ditanam, dengan tujuan pencegahan bencana serta dengan harapan dapat menyimpan sumber mata air untuk ke depannya, mengingat tahun kemarin sempat terjadi krisis air yang diakibatkan oleh kemarau panjang. Hal serupa juga disampaikan oleh Nevada, Ketua Rayon Dr. Sutomo. Ia menjelaskan, bahwa penanaman pohon ini juga bermaksud untuk memberikan pandangan ke masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem dan cara terjun dan aksi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanaman kali ini dalam rangka adalah Rayon Bumi Angin dan Rayon Dr. Sutomo yang ke-9. Kebetulan, kali ini saya mengambil tema sinergitas arti nyata untuk bumi, yaitu penanaman pohon yang dilakukan di Taman Ebu Wasimanyung, yaitu dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini memang saya mengambil tema menanam pohon, tujuannya yaitu agar mencegah terjadinya longsor, sama supaya menyimpan banyak sumber mata air. Karena melihat dari tahun kemarin, musim kemarau yang sangat panjang, banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar yang kesusahan mencari air bersih. Maka dari itu, di hari lahir Rayon Bumi Angin dan Rayon Dr. Sutomo yang ke-9, saya mengambil kegiatan menanam pohon. Dan di sini pun kami berkolaborasi antara Rayon Dr. Sutomo, baik Rayon Bumi Angin, dalam melaksanakan hal ini. dan ini juga kita di sini sebagai organisasi pergerakan, yang di mana yang pastinya kita di sini juga ingin terjun langsung ke masyarakat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan memberikan suatu hal positif yang mungkin akan dapat berkembang untuk ke depannya, tidak hanya di masa gini, tapi di masa depan. Tadi kita menanam, ini juga berkolaborasi dengan Perhutani Kabupaten Nganjuk, juga Cabang Binas Kehutanan Wilayah Nganjuk, dan Kota Sidu, total menanam ada 200 pohon, sekitar 200 pohon lebih, dengan bantuan dari instansi terkait. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.